Tapi ini dari benda ini, ini dibangun. Dari benda ini. Kerewannya berapa orang? Guda mengecek dan memastikan keamanan dalam proses sortir lipat surat suara di KPU Kabupaten Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Irijen Pol Anges Tarumado, Yoyol, melakukan peninjauan secara langsung di lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain itu, kedatangan Kapolda Gorontalo juga bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap keamanan di area kantor KPU Kabupaten Gorontalo selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Kapolda Gorontalo berharap seluruh proses tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tertib tanpa adanya gengguan dari pihak-pihak tertentu. Kami datang ke sini dari Polda untuk mengecek utama keamanan terhadap saudara-saudara kita yang melakukan pelipatan suara dan mengecek juga keamanan terhadap kantor KPU sini. Harapnya dari pihak keamanan, penting berjalan lancar, sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita lihat tertib, aman, kami tinggal. Penting kita mengecek, jangan sampai ada gangguan, ataupun ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu situasi yang ada di Limpoto ini. Untuk melakukan pengeamanan, Polda Gorontalo menurunkan sebanyak 30 personil dan piket rutin sebanyak 6 personil. Di samping itu, proses sortir lipat surat suara di KPU Kabupaten Gorontalo juga mendapat pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo memberikan sejumlah saran yang harus diperbaiki oleh KPU Kabupaten Gorontalo dalam proses sortir lipat surat suara. Di mana, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menekankan agar KPU Kabupaten Gorontalo lebih memperhatikan sistem keamanan selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh ratusan orang pekerja. Hasil pengawasan tadi kami memang masih melihat ada beberapa yang kami sampaikan untuk disarankan untuk diperbaiki atau untuk dilakukan pengamanan. Untuk akses ke dalam lokasi pelipatan itu kalau bisa dibuat dua titik saja. Karena ada titik yang di samping itu kalau ada yang keluar itu tidak kelihatan dia keluar masuk di situ. Nah kami sarankan tadi ke teman-teman dari KPU, kalau memang tetap itu mau dibuka agar ada sirkulasi udara, berarti harus ditempatkan personil pengamanan. Kalau memang tidak mau ditempatkan personil pengamanan, ya itu ditutup. Karena memang langsung los. Kalian teman-teman boleh lihat yang di samping sebelah sini. Nah itu sarankan. Dirinya berharap proses sortir lipat dalam beberapa hari ke depan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.